Intro Kita wali informasi pertama, pemirsa kebakaran sumur minyak mentai legal yang berada di sekitar Sungai Parung di kecematan Sungai Lilin, Kabupaten Musibah Nyasin, baru bisa dipadamkan selama 2 pekan. Api berhasil dipadamkan pada Senin kemarin setelah terbakar pada 28 Juni lalu. Sumur minyak mentai legal di desa Seri Gunggung, kecematan Sungai Lilin, Kabupaten Musibah Nyasin, yang sempat memicu pencemaran sungai pada 21 Juni, kemudian terbakar pada 28 Juni. Saat ledakan terjadi, warga sedang mengambil minyak di aliran sungai, tiba-tiba sumur ilegal meledak dan koparan api membesar. Api baru bisa dipadamkan pada Sabtu 6 Juli kemarin. Tim Sargabungan berhasil mengevakuasi 4 orang korban tewas, yakni Deddy 31 tahun, warga Sukananti, Alexander 45 tahun, Ujang 70 tahun, Hatta 42 tahun yang terdampar di pinggir sungai Dawas. Sementara itu, petugas terus melakukan pengecekan ke lokasi bersama dengan Forkopimda, serta Pejabat Upati Musibah Nyasin, dan Sekda, agar upaya penutupan di lokasi bisa berjalan maksimal, serta melipatkan SKK Mikas dan KKS. Pemindah sudah meninjau lokasi legal drillin yang beberapa hari ini jadi masalah. Kemarin sempat meluing masuk ke Sungai Dawas dan jadi kepakaran juga. Kemarin sore, sudah bisa tinggal dan kita berupaya untuk menanggulangi bersama-sama dengan SKK Mikas dan Pertamina untuk memadamkan api dan juga mengatasi pencemaran musibahnya dari Pertamina akan turun. Mulai besok kita sudah mengeluarkan alat semua untuk berjalan ini tidak lebar ke mana-mana. Dari Musibah Nyasin, Ede Lesari, AI News melaporkan.